Polisi mengamankan pasangan suami istri yang diduga jadi penyalur tenaga kerja Indonesia, TKI, ilegal. Keduanya diamankan di kediaman sekaligus kantor penyalur tenaga migran Indonesia di Kampung Lawang Biru, Desa Situjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu, 7 Juni 2023, malam. Kapolres Garut AKB Perio Wahyu Anggoro mengatakan, keduanya kini sudah berada di Mapolres Garut, Polda Jabar untuk dimintai keterangan, ia menuturkan kedua pasangan suami istri tersebut pemilik. Perusahaan PT Aino Bahari Internasional, dari hasil pemeriksaan, pihaknya menyita sejumlah berkas penting seperti puluhan paspor, laporan keuangan, laptop dan berkas-berkas lain. Saat diperiksa, kedua pasangan suami istri tersebut juga tidak bisa memberikan bukti izin resmi perusahaannya, AKB Perio menuturkan, keduanya hanya memberikan surat izin yang tidak sesuai dengan kompetensi, hanya siup biasa saja yang kami temukan, ucapnya.